Sejumlah ruas jalan di jalur Pantura, Jawa Tengah hingga kini masih dalam perbaikan. Masyarakat khawatir saat arus mudik lembaran nanti, jalur Pantura belum bisa dilalui pemudik sehingga dipastikan akan terjadi kemacetan. Adanya perbaikan sayap jembatan kali keruh yang terletak di jalan lingkar Pantura Selatan, Bumiayu, Brebes, Jawa Tengah membuat lalu lintas yang melewati jalur ini macet panjang. Sampai sekarang pelaksanaan perbaikan masih berlangsung dan disinyalir tidak akan selesai hingga arus mudik berlangsung. Akibatnya tentu saja kemacetan tak terhindarkan. Sementara jalur tengah Cikamurang yang merupakan alternatif Indramayu, Sumedang, Subang, Majalengka, dan Cirebon ini memasuki tahap betonisasi. Kondisi jalanan dipertinggi sekitar 30 cm agar tidak tergenangi air saat hujan. Pihak pengerjaan proyek mengaku terus mempercepat proses perbaikan jalur alternatif ini siang dan malam. Perbaikan infrastruktur di jalur tengah Cikamurang tersebut ditargetkan selesai Hamin 10 Jelang Idul Fitri. Penghubung dari Indramayu ke Sumedang, Cirebon, sama ke jalan alternatif untuk ke Cikamurang, Pak. Ini target penyelesaiannya kapan, Pak? Hamin 10, Pak. Hamin 10 sudah selesai. Saat ini pengerjanya sudah sampai tahap mana, Pak? Sudah mencapai 80% untuk Hamin 10, Pak. Meniputi apa saja, Pak? Pekerjaan beton, Pak, rigid, semua. Seperti mudik tahun sebelumnya, saat kondisi lalu lintas di Pantura Indramayu mulai padat, pihak kepolisian mengalihkan arus menuju jalur alternatif ini. Sebagai solusi mengatasi kemacetan dan kepadatan volume kendaraan. Sementara Menteri Pekerjaan Umum membantah jalur Pantura rusak parah. Adanya perbaikan saat ini menurutnya adalah pekerjaan perawatan rutin. Sekarang pembelian rutin untuk lubang-lubang sini, nanti tahun depan ada kegiatan berkala, ada overlay, itu memang bisa terjadi. Tetapi kalau dari berkala, tahun depan berkala lagi di kilometer yang sama, itu kami ngaku salah. Kala itu terjadi.